Tim Voli Kalimantan Barat yang merupakan juara bertahan Kapol Rikap berhasil mengalahkan Jawa Barat pada pertandingan pertama babak 16 besar Kapol Rikap 2024. Pada pertandingan ini, di tim Jawa Barat sudah tidak ada nama-nama Nur Laidi, Tisa Amalia, Tiara Sanger, Mira Suci, dan lain-lain. Sedangkan tim Kalimantan Barat justru diperkuat oleh beberapa pemain Jawa Barat, yaitu Sela Bernadetta, Mira Suci, Gendis Ajahra, Alia Regipa, dan lain-lain. Mari kita saksikan saja serunya set terakhir antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa konsisten? Nah, itu dia. Dan kali ini surf akan dilakukan oleh Naishila. Dia floating surf, biasanya. Pastilah kontrolnya Naishila. Oh, kita lihat penyangkut di net, surf dari Naishila. Sehingga Kalimantan Barat membuka keunggulan 1-0 kali di setelah keempat. Ya, setelah di set sebelumnya, Naishila jadi salah satu yang paling menyulitkan dari surf. Disuruh di awal set keempat, dia langsung melakukan service error. Sejadian peratiwi kalian melakukan surf. Shift yang cukup baik. Salsa bila darah. Sambah budidik. Oh, kita lihat. Sebaik hilang yang masih bisa ditahan. Wah, oh, sebuah kuek. Dari Sela Bernadetta. Ini salah satu objek yang juga memang bisa diperbanyak. Sementara oleh Kalbar ya. Mereka punya Rika dan Sela yang cukup baik dalam lawangan Queen Attack. Sementara itu update. Dari zona timur. Dari lanjutan 16 besar Kampung Rikap 2024, Sulawesi Barat. Baru saja memenangkan pertandingan. Menghadapi Banten dengan skor 3-0. Gimana Jusana CS berhasil tampil dengan begitu dominan dan menang dengan skor 25-23, 25-17, dan 25-19. Ya, dan surf akan dilakukan. Salsa bila darah. Oh, cukup menekan. Oh, ya. Dan sebuah overpass. Mampu tadi. Oh. Sabar. Ini bisa jadi perubahan momentum ya bagi Jabar. Apa yang mereka lakukan tadi. Di set yang ketiga. Atri Wulan Dari kalian bilang, what's up? Ya, build back juga jadi salah satu pembeda. Di set yang ketiga tadi. Ya, betul. Langsung mengatakan Alia Anastasia. Terus sekali. Dan surf banget di dalam kotornya Ratri. Japser. Sial berkurang baik. Salah dari posisi 2. Dik. Rani kali ini. Oh, berhasil. Kita lihat Rani. Berana matulan nafola dari blok. Iya, dan kita lihat di jadinya. Ini para supporter yang benar-benar menikmati jalannya pertandingan. Oh, iya. Betul sekali. Di luar hujan air, di dalam hujan spike ya. Betul sekali. Dan kali ini surf akan dilakukan lagi oleh Ratri Wulan Dari. Dia menariknya dari starting 6. Jabar tinggal sisa 2 di lapangan. Dan es. Ratri dan juga Putri Andi ya. Sisanya sudah diganti. Oh, penyakutin ya tadi. Surf dari Ratri Wulan Dari. Buat Kalimantan Barat punya makan kedudukan 3-3. Ini jadi service error kedua dari Jabar di set yang keempat. Dan mereka harus menang ini. Karena kunci mereka menang di set ketiga adalah bermain dengan lebih bersih. Di Arsela Nuwari. Oh, menyangkut net juga. Ya, ini pokoknya. Hampir kayak nyampe ke net ya. Karena udah kena pemain dari Kalbar. Saking rendahnya bola. Bukulan surf dari Arsela. Terus sekali. Dan surf akan dilakukan oleh Putri Andi ya. Sifanya cukup baik. Ada quick. Dari ball. Kalimantan Barat kali ini. Oh, slight attack dari silver. Masih bisa ditahan. Soft block. Scramble situation yang tidak mampu dikejar. Kita lihat bola. Bola tidak mampu dikejar. Dia terus membaik juga performa defense. Dari. Jawa Barat. Bukan hanya resif yang membaiknya. Tapi juga bagaimana dik dan juga defense mereka di belakang begitu rapi. Ya, betul sekali. Dan kali ini Putri Andi ya akan dilakukan surf. Locking surf. Sifanya cukup baik. Ini Indah Sari. Oh, mampu di blok. Oleh Salsa Bila Darah Putri. Buat Jawa Barat ukur 53 kali ini. Ya, dan bagi Darko Dobresko mungkin juga harus mulai mengeksplorasi pemain yang ada defense ya. Lihat bagaimana dinamika pertandingan yang memperlihatkan kalau serangan mereka mulai turun efektivitasnya. Ya, betul sekali. Khususnya bola-bola open ya. Ya, surf dilakukan. Shift yang cukup baik. Sama dari posisi dua. Oh, sebuah timbol dari Amalia Vajrina Nabila. Sudah floor touch. Point kembali di depan-depan oleh Kalbar. Ya, kali ini serpakan dilakukan oleh Sela Bernadetta. Ya, Sela Bernadetta. Ya, sekali lagi saya informasikan ya kalau Banten tadi kalah melawan Sulawesi Barat. Pada pertandingan zona timur yang berlangsung di Gor Tridharma Jusik. Sela Bernadetta kali ini, surf. Pada kedudukan 5-6. Si, efek kurang baik. Rani Setiawati. Luar biasa. Luar biasa, Rani Setiawati. Umpan yang sangat matang. Tapi Rani Setiawati bisa mengeksekusinya. Dengan sangat baik. Menteri masing bawah tadi. Dan surf akan dilakukan oleh Salsabila Daraputri. Ada kue yang di blok. Ya, Nada ini benar-benar memperbaiki ya bagaimana organisasi blok dari Jawa Barat. Mungkin kalau untuk dipot dia nggak main banyak ya. Karena ada di bawah bayang-bayang dari Sela, Mirasuci dan juga Sinsin. Tapi hari ini dia membuktikan kualitasnya. Betul sekali. Mirasuci yang baru kita sebut masuk di kubur lawan. Betul sekali. Mirasuci masuk mengatakan Rika yang tadi Kulikat TK bisa dibaca. Mulai agak goyang di beberapa posisi Kalimantan Barat sejak setengah ketiga. Ya, surf dilakukan. Yang kontinent. Surf dari Salsabila Daraputri. Gila untuk zona barat sendiri setelah ini masih ada dua pertandingan. Yang akan berlangsung setelah ini ada pertandingan antara Jabi menghadapi Sulawesi Utara. Sebelum nanti malam Jawa Barat akan menghadapi Sumatera Barat di sektor Putra. Dan untuk yang ingin datang ke Gopulungan sekali lagi tiketnya gratis. Walaupun kami ingatkan untuk berhati-hati ya untuk kesini karena di luar sedang hujan. Betul sekali. Semua pimpetang yang masih bisa dibentuk. Oh ya, bulan bola panjang yang mengenai sentuhan. Dari tangan Rani Setiawati. On fire. Rani pada pertandingan kali ini. Dia berkali-kali masuk mengatikan Aul. Dan pada akhirnya di set yang keempat ini bermain sejak awal. Dia berkali-kali masuk mengatikan Aul. Dan pada akhirnya di set yang keempat ini bermain sejak awal. Ya, surf kali ini akan dilakukan oleh Rani. Jump Surf. Sipel cukup baik. Slight attack dari Mira Suci. Defense ini cukup baik daripada pemain Jawa Barat. Kembali slide attack. Sempat membetul bibirnya tadi. Pipe. Ya, overpass. Kali ini kesempatan. Posisi empat. Bisa dibendung. Baik. Rally cukup panjang. I'm tank. Oh ya. Dan berhasil kali ini Arselan Warni. Pertama setelah melakukan pukulan. Yang sempat menunai bibir net. Ini memang sulit nih untuk bisa diantisipasi. Karena pukulannya awalnya keras. Tapi powernya berubah karena menyentuh net. Dan momen pun sudah dalam situasi yang jauh dari bola. Besar bakal dilakukan. Ini indah saring. Orisif yang melebar. Ditek. Di posisi dua. Ya, terus saya free ball. Jawab barat kali ini. Ratri Wulandari. Dan tampaknya melebar. Ya, dan melebar. Barat memenuhai setuah tangan dari pemain kalbar. Ya, cukup beruntung kali ini. Kalimantan Barat. Karena sebenarnya mereka sudah gagal ya. Tadi dalam lokal serangan. Tapi dari situasi serangan balik. Jabar tadi. Lohon error. Ya, di lidah saring kali ini. 98 dudukan. Pemilik serve. Ya, dibiarkan saja. Karena memang melebar. 10-8 kali ini. Jawa Barat unggul. Jawa Barat unggul. Kepulat kencang. Secara lurus tadi. Ke arah posisi satu. Ya, sejauh ini memang jadi. Pendulang main terbanyak ya. Karsela. Ya, mirah suci kali ini. Saya mengangat beliau konser. Komik serve. Oh, cukup merepotkan dan ace. Mampu dilakukan oleh Mirasuci Indriani. Ini salah satu hal yang juga baru pertama kali saya lihat dari Mira Suci ya Dia biasanya memang konser ke belakang Tapi karena dia sudah melihat lawan semua ada di belakang Dia menempatkan bola ke arah depan Ya betul sekali Urut tadi bola yang dilepaskan oleh Mira Suci Idriya nih Kembali Mira Suci yang telah konser Lotik Sar, lotnya kontinent Oh ini lagi didapatkan oleh jauh barat Didapatkan oleh Naishila kali ya deh Naishila Naishila cukup baik Nah dari posisi pato penempatan bola yang sangat baik Dari Arsela Duari Ya ini solusi yang diinginkan ya oleh Darko Dobleskov Jadi kita transparasi jalan dengan mulus Ada Arsela tarik udara bloker Kemudian Arsela juga tidak paksa bukul keras Ketika melihat sudah ditunggu oleh Salsa Bila Darah Dia hanya tepatkan ke belakang bloker tadi Ada screening di udara tadi Dilakukan Masihila cukup baik Lumpanya kurang cermat Kalimantan Barat kali ini serah dari posisi 2 Lagi-lagi pukulan Mampu dilakukan oleh Amalia Fajrina Nabila membuat Kalimantan Barat kali ini kembali Berbalik Unggul 12-11 Dan dengan kembalinya Amalia Fajrina ya Ke level tertinggi juga nanti Mungkin kita harapkan bisa menambah opsi heater juga Untuk tim nasional Indonesia Karena tahun depan pun dipastikan ada lagi jalan skap ya Walaupun tidak akan menjadi kualifikasi untuk VNL Tapi sebagai ajang pencari peringkat Bisa promosi ke VNL pastinya Posisi 4 kita lihat crossbike Oh sekayang sekali Terima kasih Sekayang sekali kita lihat Dan juga ada double violation Karena kalau kondisinya seperti tadi pun Secara posisi badan agak sulit ya Kalau tetap ingin mengumpat Jadi memang kalau sudah sulit pun Pemain mungkin harus bisa mengambil keputusan untuk Melakukan penibol Betul Menteri Wulandari Oh penyakutinet Berikan keunggulan lagi untuk Kalimantan Barat 14-13 Sudah ada beberapa service error Dari Jabar Setelah tadi sempat mereka kurangi Ini set yang Ketiga Ya menerima yang sempurna Ada Shelly Tapi umpat dari Knight Ini terlalu dekat dengan Neb Dan terlalu rendah untuk quicker Ya betul sekali Ya mungkin kalau ada satu hal yang belum berjalan Sebagai Jabar Quick attack mereka ya Belum terlalu banyak melihat Ya dan serve Yang dilakukan oleh Arsela Nuwari Loting serve Cima cukup baik Nani Oh Tampaknya ada Netan Yang dilakukan oleh Alia Tampaknya Ya ini situasi yang Terjadi padahal di belakang Sudah bisa diselamatkan bolanya Oleh pemen lain Tampaknya ada acara Ya serve Kembali akan dilakukan oleh Putri Andi Ya Siapa cukup baik Tampaknya ada posisi 2 Andi jawaban kali ini Rani Wow sayang sekali Justru posisi tangan dari Tampaknya dari Sang Center ya Tonian Pratiwi justru ada di atas bola kan ya ya dan memang lagi-lagi jadi jadi bukti ya kalau memang serangan tidak selalu harus pukul keras karena pukul keras atau ditaruh pun poinnya tetap satu saja jadi pemain memang harus bisa lebih cerik dalam mengambil pilihan lawan serangan ya sor kalau dilakukan oleh Putri Anbi ya voting serve super sangat baik sekarang di posisi 4 crossbike memperpas baik peteng asela tapi masih memanjang sehingga bukti Jawa Barat kembali unggul kali ini ya berjalan jauh lebih ketat perbandingan sejak set yang ketiga ini artinya Jawa Barat mendapatkan 3 poin beruntun ya dan Putri Anbiya kali ini ketulang konser tapi ada time out terlebih dahulu yang diminta oleh Coach Dobreskov please again kalau kita ingin menjadi smart kita tahu apa yang kita harus lakukan tolong good smart thing in Rome so it was good action they play good defense we need to repeat good action if it's not poker situation Oke Choose line solution Line solution Oke Ya pemirsa Bagaimana tadi kita lihat Dobra soal kita choose line solution Berarti Perluannya harus lebih dalam Mungkin lebih kita pegang garis gitu ya Ya dan Lagi-lagi memang dalam beberapa momen terakhir Bumpanya kurang pas ya Ya betul Dari posisi 4 Rani Setiawati Ini Dasari Kameran cukup baik Pai metek dari Arcella Rani Setiawati Oh baik sekali down the line Jatahmi ternyata keluar dari Oh iya keluar Pukulan dari Rani Setiawati dicatakan out Ya bolanya jadi jantung lebih panjang Karena sempat menyentuh net juga ya Betul Kita akan lihat dari tangan ulang Oh iya betul Jantungnya jadi lebih panjang Dan ternyata keluar Betul masih keluar Pukulan yang dilepas Sekarang dari Jawa Barat Sekarang dari Jawa Barat Sekarang dari Jawa Barat Ya Sarp dilakukan oleh Sela Radis Setiawati Lampu Didik Gol Ketika dia dorong Kenangan net Ini lagi-lagi Mungkin momen-momen Yang akan jadi sangat penting Dan kita lihat keluar Tanpa mengenai sentuhan pemain Kalbar Dia panggil error Kembali terlihat Dari Jabar Ya betul Setelah timeout yang Sukses dari Kalbar artinya Karena tadi Kalbar mengambil situasi Timeout ketika Jabar mendapatkan 3 poin peruntun Setelah timeout Kalbar yang mendapatkan 3 poin peruntun Di lidah tadi Betul Lagi-lagi Sedikit tergesa-gesa ya Mungkin mengira bisa dapat block disana Tapi yang ada justru jadi netfault Yang betul Netfault yang membuat Jawa Barat Tumpur kecil yang teringgalan Dan kalau di serve akan dilakukan oleh Salsabila darah putri Oh sebuah kuih Suci Indriani Balik memberikan angka untuk Kalimantan Barat Ya kalau diperhatikan juga memang ada Satu instruksi usus ya dari Darko Kalau bola pertamanya bagus Memang tidak semuanya berhasil Tapi ini bisa menambah Variasi dan menyulitkan lawan Membaca serangan Ya Amalia Vangelina kali ini akan pulang monster Amalia Vangelina Ditek coba dilakukan Ini Indah Sari Pipe attack Dikah perdana sampai Oh sebuah quick dari Miras Suci Oh masih hidup Posisi hidup Posisi patir indah Budidik Pipe attack Cover yang sangat Tip yang dilakukan oleh Rani membuat Jawa Barat Berdapatkan angka lagi Kira ini juga sangat berani ya Sangat tipis Antara masuk dengan keluar tadi Ya kali ini Poin kembali didapatkan Berani setiawan Yang cukup mengagetkan Tentu saja dari Dini Atau waktu saya dari Dia Dia Dari Dian Ini satu dam yang juga Lagi-lagi sangat berani ya Sudah ada rally yang terjadi Tapi bisa dihatikan dengan Dam yang dilakukan Betul Dari Dian Pratiwi tadi Melakukan center dam Yang kembali ada Rotasi center dengan Oposite yang dilakukan oleh Kalebar Kali ini tidak di posisi Satu dan empat ya Tapi di posisi Enam dan tiga Karena sudah bergeser satu Dan Alia Regibas Sudah kembali masuk Ya serve dilakukan oleh Dini Shift yang cukup baik Oh sayang sekali Upada terlalu rendah tadi Alia Regibas Dari posisi Patratri Wabudindik Alia Regibas Terkena soft block Bisa menyeberang tadi ya Betul Tapi dari set serangan Yang sudah berjalan Ini malah jadi error Kalbar Mulai menciptakan jarak Tapi kayak ini Ukul 20 17 Dan Aul Akan kembali dimasukkan Ya betul Menggantikan Ranti Yang performanya agak menurun Bantul sekali Pergantian wine Dan Ranti harus ditarik Serve akan dilakukan oleh Ini indah kembali Bali melawan serve Ini indah Shift yang melebar Five attack Five attack Dedik Semangat di posisi Dua Bisa ditahan Five attack lagi Loke yang sangat baik Dari miras Suci Tepak ya Ini Lager yang sangat Menghibur ya Menunjukkan bagaimana Lager ini memang Jadi Lager Mengambil Time out Pindah bola dulu Pindah bola Susah sudah kesempatan Nagaan Ya, dan kita lihat tadi bagaimana Arsela menjadi pencetak poin terbanyak Dengan 19 angka untuk tim Kalimantan Barat Sedangkan untuk Jawa Barat Pencetak poin terbanyak adalah Ratri Ya, tapi yang menarik adalah yang kedua bagi Jawa Barat sekarang Rani ya Bahkan Rani ini dari 4 set Dia main jadi pemain inti cuma di set keempat Walaupun memang di set-set sebelumnya jika masih terima kecadangan Misalnya eksekusi dekat sangat matang oleh Aulia Suci Ya, Aul sejarah kemampuan penyerang yang memang cukup baik Tapi yang menjadi masalah baginya di pusat-pusat itu adalah penerimaan bola pertama Kalau dia bisa memperbaikannya rasanya juga bisa jadi salah satu hitam top Di Indonesia Ya, beberapa caps timnas juga sudah disandang oleh Aul Masih memperbaik baik Misalnya dari posisi empat Oh, sebuah crossbike dari Arsela Nuwari Buat Kalimantan Barat hanya membutuhkan tiga angka lagi Untuk bisa memenang pertandingan sore hari ini Ya, tidak banyak ya Gitar putri di Indonesia yang punya kemampuan open spike seperti Arsela Karena memang butuh power yang juga di atas rata-rata Ya, dan kali ini serve akan dilakukan Mirasuci Oh, receive yang kurang baik Dan ace Berhasil didapatkan oleh Mirasuci Itriani Bapak itu yang juga berkontribusi besar Setelah dipercaya oleh Dobresko Dia masuk di awal set keempat Menggantikan Rika Dan mampu bermain dengan baik Dan ini jadi service size kedua ini ya Bagi Mirasuci Betul Yang balik serve akan dilakukan oleh Mirasuci Dari posisi 4 kali ini Oh, berhasil Awliya Suci Dupakan angka untuk Jawa Barat 19-23 Ya, menariknya beberapa pemain Jawa ini Main bagus kalau masuk dari bench danes Ya Tapi kalau main dari awal Akan kurang konsisten Betul sekali Kalau di serve Naisila Sih, mencukup baik Arcella Penas off block Awliya Suci Menembus block Dari Selber Sehingga jawaban Topper kecil Tertiga dari kali ini Ya, Aul Menyebabkan beberapa poin terakhir Dari Jawa Barat Pemain yang di Proliga 2024 Memperkuat Petro Kimia Betul Dan nanti kita tunggu ya Di Leafoli Ya, betul sekali Baik Sama dari posisi 2 Oh, baik sekali Kita lihat sebuah Nospike Dari Alia Regiva Membuat Kalimantan Barat Sudah mencapai Match point Ya, Alia Regiva Akhirnya jadi okseserangan juga ya Karena cukup bebas dia Ada 4 Situasi match point Dan Amalia Fajrina Sudah kembali ke lapangan Menggantikan Tata Tapi Alia Regiva Diberikan kesempatan untuk belakang surf Ini Mokor kecil yang tertinggalan 16 besar Dan mereka berhasil berabatan kemenangan dengan cara yang cukup meyakinkan ya Terlepas mereka sempat mengah di set yang ketiga Tapi sisanya mereka mampu Mengunci kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Jawa Barat Ya, dan sebetulnya Jawa Barat tadi sempat bangkit di set ketiga dan di set keempat Menampilannya juga cukup baik ya Ya Walaupun memang yang jadi masalah bagi Jawa Barat adalah inkonsistensi Ya, itu dia Kita melihat mereka punya potensi Tapi mereka tampil inkonsisten Sambil kita melihat highlight Ya, betul Di pertandingan ini Di mana Kalbar berhasil menang dengan skor 3-1 Jadi, kalau kita bahas soal kemampuan dan disini Sebenarnya kan nggak jauh beda Kemampuan yang dimilih oleh kedua tim Tapi, saya rasa Yang berbeda adalah pengalaman dan juga ketenangan Karena, kalau Jabar diperbuat oleh majoritas pemain muda Kalbar ini banyak mendapatkan suntikan Pemain-pemain berpengalaman Ada Malia Fajrina Ada Arsela Ada juga Tata Ada Dini Indah Pemain-pemain berpengalaman Jadi mungkin Ada Malia Fajrina Ada Arsela Ada juga Tata Ada Dini Indah Ada Rika Dwi Latri Ada Selber Jadi mungkin ini yang membedakan ya Kalbar lebih tenang di momen-momen yang sulit Ya, dan kebijakan atau keputusan Terima kasih telah menonton!